Intro Kalau kau mau mendapat syafaatku, ada dua syaratnya Apa syaratnya kata Nabi? Satu, aqimis salah, tetongan isam pajangnya, dirikan sholat Ini yang paling penting Pak Ayo, Bapak mau mendapat syafaat, periksa dirinya Sholatnya bagaimana? Mari, geledah diri kita Saya mengamati, dari lima rukun Islam Sholat ini yang paling banyak dilalaikan orang Islam Puasa Pak, biar tukang judi ikut puasa Ramadan Pemabuk ikut juga puasa Ramadan Sakat dia bayar sakatnya Bahkan kadangkala dia pergi haji Tapi sholatnya yang dianggap remeh Demi Allah Bapak tidak haji, tetap dianggap Islam Bapak tidak puasa Ramadan, tetap dianggap Islam Tidak bayar sakat, tetap dianggap Islam Tapi ketika tidak menerikan sholat Demi Allah, kafir dihadapan Allah Buka Al-Quran Surah Al-Anfaq Al-Fat ayat 29 Allah jelaskan Muhammad Rasulullah Tanda umat Muhammad itu Kalau dia mengaku Islam Rukaan sujadah Kamu lihat mereka ruku dan sujud sholat lima waktu Bapak tidak puasa Lima tahun berturut-turut tidak puasa Tawabat hari ini Besok dia bayar puasanya yang lepas Tidak ada lagi kalanya Tidak bayar sakat lima tahun berturut-turut Tawabat hari ini Besok dia bayar semua sakatnya Selesai utang sakatnya Tidak haji padahal sudah mampu Tahun depan dia daftar, tahun depannya dia berangkat haji Selesai utangnya soal haji Tapi kalau Bapak tidak sholat subuh tadi Bagaimana cara bayarnya Coba jelaskan Yang tidak sholat subuh tadi Bagaimana cara bayarnya Tidak ada Tinggal nunggu siksaannya Begitu Bapak tidak sholat subuh Besok bagaimana caranya Dia bilang anak muda Besok ustaz saya sholat subuh Ya besok untuk besok Saya sholat dua kali Demi salah lagi Tidak ada Pak Begitu pentingnya ini sholat Sehingga Nabi menjelaskan Andai saja Sholat ada dalam dirimu Maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala Coba lihat fungsi pentingnya kepala dalam diri kita Ada orang perang Kena kedua kakinya Tangannya amputasi Potong dua tangannya Potong dua kakinya Masih bisa hidup Ada orang tidak ada pendengarannya Masih bisa hidup Tidak ada dua matanya Buta sama sekali Masih bisa hidup Tapi pernahkah kita melihat Ada orang lewat disini Tidak ada kepalanya Itulah orang Islam Yang tidak sholat Ibarat manusia Tidak punya kepala Gimana Allah Nabi mau kasih kita Safa'at Jangankan lima waktu Sholat jumat saja Terlambat 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 Ini saya masuk disini Setengah Sudah mulai asan Pasti setengah Yang setengah ke belakang Yang terlambat Dengar baik-baik Bapak Sah sholat jumatnya Jumat sudah tidak terdaftar Di absennya malaikat Sah sholat jumatnya Tapi sudah tidak tercatat Di buku hadirnya malaikat Begitu hatib naib baca khutbah Assalamualaikum Buku malaikat tutup Lapor Yang terlambat datang Tidak ada dalam namanya Itu ciri-cirinya Coba lihat Tandai bukanya mereka pak Mereka itu Paling terlambat datang Paling cepat pulang Assalamualaikum Salamku Lompat Baru mau masuk sorga Nenekmu punya sorga Cuma sholat jumat Andalannya Sekali sepekan Itu pun terlambat Paling cepat pulang Gimana kita nanti Berhadapan dengan Allah A'udzubillah bin Zalim Kita berluruk Kepada Allah Ya Allah Berikan saya kebahagiaan Ya Allah Berikan saya kemuliaan Ya Allah Sukseskan usahaku Ya Allah Perbaiki rumah tanggaku Allah jawab Permohonan kita Hayya ala sholat Sini saya kasih kau kemuhanmu Hayya ala alfala Sini saya kasih kau kemenanganmu Apa yang kau mau Sini Hayya ala alfala Artinya mari saya kasih kau kemenangan Tapi apa jawaban kita Tunggu Lagi meeting Hebatnya tau Tuhan yang suruh menunggu Wali kota saja Kalau panggil ajudan Langsung lari ajudannya pak Ajudan Lari langsung pak Siapa Biar lagi tidur Langsung bangun Lalu kenapa Ketika Allah yang memanggil kita Hayya ala sholat Tunggu Lagi ada kumbili Dimana Allah Memperbaiki hidup kita Solat saja kita Anggap reme Yang kedua Sarat mendapat sefaat Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Perbanyaklah menyebut Namaku Apa realitasnya Apa pelaksanaannya Menyebut nama Nabi Selawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kadang saya ditanya Ustaz Kenapa doaku Tidak dijabat Allah Kenapa doaku Tidak dijawat Allah Salah satu sebabnya Siapa yang berdoa Tidak diawali dan diakhiri Dengan salawat Maka doanya tergantung Antara langit dan bumi Bapak passwordnya berdoa Kalau mau berdoa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Baru terbuka pintu Aras doa Ketika tidak bersalawat Tidak akan sampai doa kita Coba perhatikan Ketika Allah Merintahkan kita puasa Allah tidak ikut Menunaikan ibadah puasa Ketika Allah Merintahkan kita haji Allah tidak ikut menunaikan ibadah haji Ketika Allah Merintahkan kita bayar sakat Allah pun tidak ikut Menunaikan ibadah sakat Tapi ketika Allah Merintahkan kita salawat Dengar baik-baik Firman Allah Innallaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Yusalluna ala nabi Ya ayuhalladhina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Bersalawatlah Dengan Garis bawahi Catatannya Dengan Sebaik-baik salawat Kadang-kadang kita salawat Tidak ikhlas Kadang-kadang kita salawat Penyebutannya tidak bagus Muhammad Apa artinya Perbaiki salawat Karena itu bagian Kecintaan kepada nabi Kecintaan kepada nabi